Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kalau dia udah mentok, tutup lagi. Mentok, buka lagi. Terus aja. Pasti Anda akan terlupa dengan macet. Oh, itu cara yang baik ya, Caya? Cara yang kedua. Kalau masih macet, gimana, Pak? Kalau itu masih belum bisa melupakan pada macet, Anda duduknya bergeser. Kalau tadinya di kanan, Anda bergeser ke depan. Oh, depan. Depan, maksudnya kursi depan? Kursi depan. Kalau misalnya udah lagi nyetir, terus kita disuruh pindah lagi, jadi pindah ke depan, Pak? Bergeser ke kiri. Yang nyetir siapa, Pak? Siapa yang nyetir? Kan macet, nggak jalan juga. Terus ngapain kita di dalam mobil pindah-pindah tempat? Iya. Untuk mengalihkan dari kemacetan. Kenapa kita nggak main futsal aja di dalam? Oh, nggak bisa. Gimana main futsalnya? Kalau pindah duduk kan bisa. Artinya apa? Dalam kemacetan Anda tetap bisa bergerak. Jadi nggak emosi aja ya? Nggak emosi. Jadi macet tapi tetap bergerak. Tetap bisa bergerak di dalam mobil. Pindah-pindah jok terus. Mobilnya nggak bergerak, kitanya yang bergerak, Pak. Kitanya yang bergerak. Oh, hebat ya? Dinamis dalam statis. Wah, solusi yang sangat menarikkan. Itu siapa sih? Saya juga. Saya kalau mendengar. Tapi, tapi. Kamu siapa sih? Saya siapa ya, Caya? Tapi, Cak, mohon maaf. Tadi solusi Anda kan Anda bilang injek krem, buka kaca. Iya, nggak kaca. Nah, saya nggak bisa gimana, dong? Loh, masa nggak bisa? Loh, tadi saya pertanyaan siapa? Anda. Ngeliat kemacetan. Emosi, lihat jalanan macet. Terus, saya nggak ngelakuin hal itu gimana, dong? Loh, kan Anda di jalan, dong? Iya. Loh, nggak, saya di rumah, kok. Tadi katanya ngeliat, tadi ngeliat kemacetan. Ya kan, gue ngeliat, nggak pas kena macet. Oh, senang. Tidak, nggak, siapa yang bilang punya mobil. Oh, dia cuma lihat kemacetan, kan? Siapa yang bilang saya punya mobil, siapa yang bilang saya cuma kemacet. Saya bilang saya suka emosi kalau lihat macet. Kan kalau lihat. Kamu di rumah? Saya di rumah. Rumah saya pingin jalan, kebetulan. Lihat macet. Berarti kamu lihat aku buka, tutup kaca, kan? Kamu lihat aku, tutup kaca. Sama kanya kalau kayak gitu, jangan di banyak orang. Eh, emang enak kena jebak kayak gitu? Itu yang kita rasakan selama ini. Syukurin. Kita sih ketahuan cuma nanya. Bapak, buka kaca, tutup kaca. Buka kaca, tutup kaca. Sama pindah-pindah. Jadi orang yang ngeliat Bapak itu, Wendy, Pak. Mungkin ada orang yang lain yang mempunyai pertanyaan, silakan. Boleh bertanya, Pak. Boleh, Papi. Jujur saja, saya tuh orangnya temperamen juga, Pak. Masalah saya paling besar. Meskipun saya kesenggol dikit sama orang, saya pasti emosi langsung, Pak. Itu solusinya gimana ya, Pak? Disenggol dikit, jangan marah. Sebenarnya gini lah. Ini masalah hati kalau itu. Senggol dikit, emosi, senggol dikit, marah. Senggol dikit, saya pasti marah, Pak. Itu menunjukkan Anda ini orang yang gak gampang puas. Anda ini serakah. Loh bisa? Kok serakah? Anda di senggol dikit marah. Berarti minta senggol banyak, kan? Mau senggol dikit, itu kan serakah. Senggol dikit gini, marah. Maunya banyak pasti. Itu serakah. Ditahan, jangan. Pindah-pindah tempat, Pak. Gak apa-apa, pindah-pindah tempat. Asalkan gak pindah channelnya. Karena setelah ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang emosi. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di WB Waktu Indonesia. Bersambung! Terus dia bilang, Orang aduh gara-gara jin sobek dikira kerja lama. Kepala lu bengkak. Bersambung! Terima kasih telah menonton!